Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukri lillah wa al-aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwata illa billahi la'aliyyil azim Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqtatan min lisan yafqahu qawli amma ba'du Sahabat-sahabat di seluruh penjuru tanah air Alhamdulillah kita memasuki Ramadan ini semoga saja Harapan-harapan terbaik kita melangitkan doa Mengharibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sujud-sujud kita Melalui bacaan-bacaan kita Melalui berbagai macam hal Semoga Allah menerimanya dengan rahmatnya Karena semua amal kita Itu tidak ada apa-apanya Tanpa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah pun Bisa kita dapatkan Melalui penghambaan kita Ubudiyah kita To'at pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kedua-duanya bermanfaat Jadi seorang alim Seorang yang pintar Juga mempraktekkan kealimannya Seperti halnya Yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan Sabaran sebelumnya Di sahur bareng Ansor Melalui rangkaian Ramadan Activity Ansor Podcast 2024 ini Kita akan berbicara Mengenai Saleh sosial dan saleh spiritual Melalui kitab Ayuhal walat Karangan Abi Hamid al-Uzali Nah Pada pertemuan Pada pertemuan Sebelumnya Sahabat Kita sudah menyinggung tips Bagaimana memilih Guru Yang kemudian bisa kita Jadikan pijakan Untuk kita Memijak Di masa depan Yang lebih baik Menjadi orang yang alim Tetapi bisa Melaksanakannya Menjadi orang alim Tapi berkepribadian Memiliki karakter yang baik Dan bisa Menebarkan virus-virus kebaikan Kepada semuanya Pada pertemuan ini Kita akan Membahas Mengenai Kalau sudah memiliki guru Dan lain sebagainya Maka Bagaimana cara kita Menghormati guru Ataupun Kalau orang salik itu Istilahnya mursyid ya Menurut Imam Ghazali Di dalam kitab Ayuhal walat Saya tertarik dengan Sistem Kemiliteran Dalam hal ini Sahabat ya Kemiliteran Dari Polri Kemudian TNI Itu memiliki jiwa kursa Yang kuat sekali Bagaimana Seorang alumni Sebuah Madrasah Atau Perguran tinggi Juga memiliki jiwa kursa Mereka sendiri Kalau sudah begini Maka ada istilah Kuluhizbim Bimaladaihim Farihun Sistem kursa Sistem Apa namanya ya Satu dicubit Semua merasakan Itu juga yang terjadi Kepada Sahabat-sahabat yang lain juga Dalam satu pergumulan Kepemudaan Katakanlah Kalau kita bisa Ansor Ya ansor Ansor Bansir Dan lain sebagainya Nah Sebenarnya ini juga Yang merupakan Ciri khos Dari Nahdlatul ulama Terserah Apa Di luar sana Mungkin ada yang mengatakan Oh Ini sudah tidak relevan lagi Kitab ini untuk digaji Tapi faktanya sahabat Faktanya Di keseharian kita Begitu semua Katakanlah Kitab Ta'limul-Mu Ta'lim Kemudian Di dalam Kitab Ayuhal-Walat pun Demikian Ada berapa kriteria Untuk cara kita Menghormati guru Di dalam sistem komando Juga begitu Bagaimana seorang Anggota Berkata Siap Kepada pimpinannya Kemudian Dijadikan Sebuah Narasi-narasi Yang funny ya Di Rails Instagram TikTok Dan lain sebagainya Mana matamu Itu ya Itu juga Merupakan Satu hal yang Menarik Fenomena Yang jika kita Tarik Sebenarnya Ada hubungannya Juga Jadi Sirihos KN1 Itu memang Begitu Bagaimana Seorang Nadiin Ketika melihat Kiai Tangannya Dicucuk Ketika seorang Kiai berjalan Kita tidak boleh Mendahuluinya Ketika seorang Guru Di madrasah Ataupun Apa Itu ya Itu juga tidak Tidak boleh Mendahuluinya Mari kita Tarik Ke dunia Milenial Saat ini Apakah memang Begitu Ada yang Begitu Ada yang Tidak Lalu Bagaimana Yang terbaik Yang terbaik Adalah Mereka yang Bisa beradaptasi Dengan Zamannya Dan Para Kiai Juga Menghancurkan Tentang itu Bagaimana Seorang Kader Atau Nahliin Anak-anak Muda NU Itu bisa Beradaptasi Dengan Zamannya Dengan Perubahan Zaman Nahdlatul Ulama Juga Demikian Bagaimana Ketika Satu Pengajian Tertentu Atau Dirapat-rapat Nahdlatul Ulama Juga Memiliki Desain Yang Berbeda Dari Yang Dulu Dengan Yang Sekarang Meskipun Secara Substansi Memang Sama Tapi Kemaslahatan Umat Jadi Jadi Nahdlatul Ulama Didirikan Memang Lima Selahatil Ummah Jam'iyah Jama'ah Dan Peradaban Hadoroh Istilahnya Ini yang Kemudian Didengung-dengungungan Dan Virus-virus Peradaban Nahdlatul Ulama Ini Dicoba Untuk Disebarkan Di seluruh Dunia Kita Sudah Melihat Ada Peristiwa-peristiwa Besar Yang Ada Di Nahdlatul Ulama Ada R20 Ada Dan lain sebagainya Banyak sekali Sahabat Nah Bagaimana Cara menghormati Guru Di dalam Kitab Ayuhal Walad Ini Ini sesuai Dengan Cirkhaus KN1 Ada Integritas Kemudian Ada Adab Ada Melaksanakan Komando Dan lain sebagainya Namun Pertanyaannya Adalah Ketika Ada Satu Suara Atau Para Kiai Dawuh Kemudian Tidak Dilaksanakan Oleh Kader Ataupun Santri Atau yang Katanya Mendaulat dirinya Sebagai Seorang Santri Sedangkan Ini Dikatakan Para Kiai Ini Yang Kemudian Harus Dicerna Kembali Ada Orang Yang Mendeklar Dirinya Saya Adalah Santri Mendaulat Dirinya Sendiri Saya Adalah Seorang Santri Tetapi Ini Menjadi Sebuah Komoditi Untuk Jualan Maka Ini Urusannya Berbeda Ini Perlu Perenungan Kembali Nah Imam Ghazali Mengatakan Jelas Ya Kata-katanya Seorang Santri Atau Yang Mendeklar Dirinya Seorang Santri Atau Yang Mengakui Dirinya Santri Maka Ya Harus Hormat Pada Kiai Setinggi Apapun Jabatannya Sahabat Dan Lain Sebagainya Imam Ghazali Jelas Mengata Kalau Secara Zahir Secara Nyata Maka Jangan Membantah Itu Saja Jadi Jelas Kata-kata Dari Imam Ghazali Tidak Bertele Ihtiram Zahir Fahwa Allah Yujat Jangan Membantah Kemudian Ada lagi Walay Yastagila Bil Ihtijaji Mau Fikuli Mas Alatin Wa In Alima Khot Ahu Jangan Bersibuk Untuk Mencari Hujjah Atau Bantan Terhadap Gurumu Pada Suatu Masalah Meskipun Kamu Juga Tahu Ini adalah Salah Itu ya Ada Batas-batasnya Tapi Ini bukan Menjadi Apa ya Watak-watak Atau Nilai Ada Panjang Sekali Pembahasan Mengenai Itu Kemudian Bagaimana Dengan Cara Membentuk Secara Batin Sebenarnya Sama Apa yang Ada Di Zahir Di Batin Pun Juga Jangan Berbeda Fiklan Kowlan Itu Memang Harus Koheren Harus Padu Antara Pikiran Dengan Hati Jika Pikiran Berkata Ini Perbuatannya Berbeda Kayaknya Agak Aslek Aslek Tidak Sesuai Inilah yang Kemudian Tata cara Dari Imam Al-Ghazali Untuk Cara kita Menghormati Guru-guru kita Para kia kita Demikian Mohon maaf Wallahul Mofiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Tidak Mish Demikian Dari